Di Malaysia ya, gasnya sangat-sangat aman gitu ya Gasnya sehingga helm, terus parkir di mana-mana itu pun aman Gak ada pencurian motor gitu Curahan mor itu gak ada Tapi kalau di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gak klik video ini Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Betapa amannya, betapa safety-nya ketika kita berada di Malaysia guys ya Motor dan helm saja ditinggal di tepi jalan Gak ada yang jaga, gak ada yang tukang parkir dan lain sebagainya guys ya Dan itu rame banget juga di sana Tapi gak ada yang hilang So, kita akan tengok nih vlog daripada Bang Amir Putra Di sini kita akan reaksi semua Di sini kita akan melihat bagaimana kesafetyan ataupun keamanan yang ada di Malaysia guys Jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabatku semua Gimanapun berada Selamat menjalankan ibadah puasa Tak terasa sudah masuk puasa yang ke-6 pada hari ini Dan Alhamdulillah Saya baru saja dari Bazar Ramadan Bazar Ramadan Taman Seri Andalas Klang Selangor Oke Dan apa yang saya bikin saya heran di sini adalah Motor diorang Motor diorang dia parking tepi jalan dengan helmet dengan kunci sekali kun Tapi kunci tak tengok lah Tapi kalau helmet dengan motor cuma di parking tepi jalan dia Tapi aman Tak ada kes curi Tak ada kes curi motor Helmet apa dan sebagainya Motor dalam keadaan aman-aman sekali Dan Untuk video Suasana Basar Ramadan di Taman Seri Andalas ini Saya akan upload Yang akan datang Tapi Yang bikin saya kagum ini Motor diorang Motor diorang cuma di parking tepi jalan dia Tapi aman Tak pernah ada kes curi Dan apalah Memang tak ada Nah Seperti apa sesananya Seperti apa cara pakenya Dan seperti apa helmetnya orang di bias Di tepi jalan di Tepi pasar Bazar Ramadan ini Jom kita saksikan Sama-sama guys Oke Namun sebelum lanjut Sebelum tonton video sampai habis Saya mengajak kepada sahabat-sahabat Tolong Please Support channel ini dengan Subscribe Like Comment Share Dan tekan tombol notifikasinya Yang lain subscribe guys Ya Bang Amir Putra nih guys Bagus videonya Keren Insya Allah Oke sahabatku Selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini Semoga puasa kita lancar-lancar semua Dan semoga Amalan kita Pada bulan ini Diterima di si Allah Dan dilipat gandakan Pahalanya Amin Dan Bertemu lagi dengan Motor di sini Motor di sini Atau motor di sini Cuma dibiarkan saja di tepi jalan Dibiarkan saja dengan helmetnya sekali Dan mungkin ada yang simpan dengan kuncinya juga sekali Tapi kunci saya tak nampak lah Kalau helmet memang saya banyak nampak lah Dan dibiarkan saja tepi jalan Dengan helmet sekali tu guys Helmet mahal lagi tu Dibiarkan saja tepi jalan Tanpa ada rasuah Was-was Karena Mereka sudah yakin Tidak ada yang curi Tidak ada yang Hilang Karena Ya Memang dari dululah Malaysia macam ini Adapnya Adapnya sangat dijaga Sifatnya sangat dijaga Keharmoniannya Sangat dijaga Dan ini menjadi satu contoh lah Nah ini ada helmet Helmet hitam nih guys Oh gambar cantik Oh ada motor besar juga nih Ada helmet putih nih Dibiarkan saja Dibiarkan saja di tepi jalan Tanpa ada rasa was-was Untuk hilang Ya Kalau semua di negara macam ini Amang lah dunia Tak adalah Mau rasa Takut Was-was Untuk kehilangan barang Yang kita sayang Tetapi Sampai hari ini Kadang-kadang ada lagi Kita baca news Ataupun Tengok di Platform media sosial Ada lagi Benda yang Hilang Entah kemana Dan Ya Syukurlah orang-orang Malaysia Syukurlah orang-orang disini Yang bekerja disini Ataupun yang tinggal disini Walaupun bukan orang Malaysia Sangat-sangat bersyukurlah Kita sangat-sangat bersyukur Sebab kita berada di negara yang aman Dan Di negara yang harmoni Dan Uniknya lagi Orang-orang Malaysia ini Sangat-sangat menyanjung Dan sangat-sangat Menghargai Temu-tamu yang datang Di Malaysia ini Guys Jadi Sahabat-sahabat Yang Merantau Ataupun Yang mencari Nafkah Berjuang di Malaysia ini Kita sangat bersyukurlah Kita berada Di negara ini Dan memilih negara ini Sebagai Negara rantauan Sebab di Malaysia ini Banyak sangat Banyak sangat Etitude Orang-orang Malaysia yang Kita bisa contohi Yang bisa kita amalkan Bahkan Kalau pulang nanti Di kampung halaman Kita bisa amalkan Etitude Atau sikap-sikap Orang Malaysia ini Guys Salah satunya inilah Salah satunya inilah Keamanan Nah Ini guys Di tepi jalan saja Dengan helmetnya Sekali Ciketnya Sekali Masya Allah Andaikan semua negara Macam Ini Aman macam ini Tak adalah Orang yang panik Tidak adalah Orang yang Kehilangan barang Yang disayang Insya Allah Inilah suasana-suasana Di Tepi jalan Bazar Ramadan Untuk Bazar Ramadan Insya Allah Saya akan share juga lah Videonya Suasananya di dalam Bazar Ramadan Esok-esok hari Insya Allah Tapi pada hari ini Saya Kagum Karena saya lewat Di depan ini Jadi Ada tukang marker juga Saya rasanya ini Mau diterapkan video ini Mau direkod ini Sebab Saya rasa ini Sangat bagus Untuk dicontohi Di negara-negara luar Jadi itu Moto Saya melihat disini Sampah-sampah Banyak banget loh guys Itu band gitu Biasanya aku lihat Sampah-sampah Tidak ada disini Kenapa disini Banyak sampah Helmet baru Helmet baru Dibi aja Dipe jalan Masya Allah Beginilah keamanannya Keistimewannya Negara Malaysia Masya Allah Nah Motor Hah Tengok guys Helmet ini aja Tidak ada lesap Renyap hilang Ada Yang khusus disana Saya rasa kalau tinggal kunci pun Motor ini tak hilang Nah ini Motor apa ini guys Nah Banyak Banyak tempat pake disini Oh Tempat lagi nih guys Dengan helmet sekali Di PR Macam tu Masya Allah Betul-betul Negara ini aman Dan haram Tepat mana nih guys Saya berani bilang Macam ni guys Sebab Bukan Ini yang biasa Tak nampak Tuh disini nih guys Kok bisa gitu Sampai Masa diparkir gitu Diparkir apa Dibuang nih Waduh Baru kali ini Saya tengok Tempat pake motor Dibiar dengan helmet sekali Banyak kali dah Di video saya sebelumnya pun Sudah saya share di Kompleksukan Pandamarangklan Di saat itu Ada carnival Dan Banyak orang lah Ramai juga lah orang yang datang Tadi gak rapi Dibiarkan saja helmetnya Dengan moturnya sekali macam nih Di tepi jalan Masya Allah Dan Tidak ada Tidak ada Bayar parkir ya Tidak ada Tidak ada Tukang parkir Parkir Masing-masing Tapi ini rapi Rapi gitu ya Wah Masya Allah Betul-betul Terkagum saya Tengok Barang-barang Berharga Disini Dibiar saja macam ni Masya Allah Tapi ini banyak Tidak ada ya Tengok guys Berparis Beratur Tertip ya guys Tertip sangat Kalau disini ya Kalau disini ya Maksudnya ada tukang parkirnya Jadi kita naruh Udah Nanti dirapikan Sama tukang parkirnya Gitu guys ya Jadi kalau disana OTW langsung gitu guys Rapi ya Oh macam-macam lah Motor ada sini Oke Tapi ini saya heran aja sih Di Malaysia Biasanya bersih Tapi disini ada Sapa-sapa Plastik Guys Mungkin itulah Yang sempat saya share Pada hari ini Insya Allah Besok Saya akan share Lagi Suasana Di Bazar Ramadan 2024 Di Taman Sri Andalas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video berikutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan itulah tadi guys Perbedaan parkir Di Indonesia Maupun di Malaysia Di Malaysia ya Guys ya Sangat-sangat Aman gitu ya Guys ya Sehingga Helop Terus parkir Dimana-mana Itu pun aman Gak ada pencurian motor Gita Curanmor tuh gak ada Tapi kalau di Indonesia Gitu ya guys ya Dimana disitu Ada tukang parkirnya Dan ada yang Ngerapiinnya Ada tempat khususnya Sedangkan di Malaysia Itu ada tempat khusus Tapi gak banyak Karena disana lebih Domina itu Mobil ataupun kereta Gitu guys ya Dan itu dulu Videonya guys Itu yang membuat Abang Amir tadi Shock ya Ketika melihat Parkir motor Yang ada di Malaysia itu Dibiar begitu saja Dipikir jalan gitu Tapi gak ada Apa-apa yang terjadi Gitu guys ya Terima kasih dah Tengok video ini Sampai selesai Pemiliran Selamat datang Dibangkan Saya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Hey Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax